Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Denex Profesor Ketemu lagi dengan saya Suwardi Pada channel saya Suwardi Denex Profesor Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan Daptar Pustaka Kenapa itu penting? Karena Daptar Pustaka itu adalah pengakuan Terhadap berbagai rujukan, berbagai referensi Berbagai kutipan yang kita tuliskan di dalam karya ilmiah kita Dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi Karena ketika mahasiswa mengutip suatu kutipan Mengambil suatu rujukan namun tidak menuliskan Daptar Pustaka Itu seperti kita menjalin suatu hubungan dengan seseorang Tetapi tanpa diakui sama sekali Itu kan sakit hati ya, sakit hati jadinya Nah sehingga perlunya kita menuliskan Daptar Pustaka Nah caranya bagaimana? Kita dalam menuliskan suatu kutipan atau rujukan Itu harus menuliskan di Daptar Pustaka Apa manfaatnya ketika kita menuliskan di Daptar Pustaka Setiap rujukan kita Kita itu menghargai hasil karya orang lain Kalau kita menghargai hasil karya orang lain Otomatis Anda juga akan dihargai nanti oleh orang lain Jadi hasil karya Anda akan dihargai oleh orang lain Oleh karena itu saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat Daptar Pustaka secara manual Itu menggunakan UOP Yang kedua menggunakan cara online dengan menggunakan Google Scholar Dan yang ketiga bisa secara online dan manual menggunakan Mendeley Oleh karena itu jangan kemana-mana kita tonton video Baik silahkan buka Daptar Pustakanya masing-masing Dan cara yang pertama bagaimana menggunakan referensi secara manual dengan menggunakan Word Caranya sangat mudah Kita tinggal masuk di Word kita masing-masing Klik reference Klik manage source Nah disini ada tampilannya seperti ini Kita tinggal klik new Nah disini bagian tipe of source ini banyak pilihannya Ketika kita klik ada buku Ada jurnal Ada prosiden dan lain sebagainya Bagaimana caranya memasukkannya Anggaplah kita pilih book Berarti kita pilih buku Di bagian author ini Berarti kita tinggal pilih Siapa nama penulisnya Di bagian title kita tuliskan Apa nama bukunya Bagi yang years Tahunnya disini Kita menuliskan tahun berapa dipublikasi Citi ini adalah Di mana tempat buku itu dipublikasi Dan publisher itu Siapa yang mempublikasi buku itu Setelah itu selesai Maka tinggal klik ok Nah bagaimana jika jurnal Maka caranya sama Kita tinggal pilih Ini jurnal artikel Nah disini juga ada beberapa pilihannya Ada yang harus kita isi Autor itu berarti siapa penulisnya Siapa penulis jurnal itu Titel itu berarti apa Nama judul Artikelnya yang harus kita tulis Jurnal name itu berarti Apa nama jurnal yang mempublikasi jurnal tersebut Dan years itu berarti tahunnya Kita tulis disini Dan paginya itu berarti Dari halaman berapa ke Halaman berapa jurnal tersebut Kita tinggal klik ok Nah caranya juga sama Ketika kita ingin Memasukkan prosiding Ini ada juga pilihannya Konferensi prosiding Nah berarti Di bagian autor Kita tulis siapa nama Penulis dari prosiding tersebut Apa nama judul prosidingnya Halaman berapa Baginya ini Halaman berapa ke halaman berapa Years itu berarti tahun berapa Apa nama konferensinya Misalkan konferensi internasional Social education Anggap citi disini Berarti dimana tempat publikasi Seminar itu Misalkan Makassar Publisernya apa Misalkan universitas yang bersangkutan Itu hanya sekedar contoh Setelah itu selesai Maka tinggal anda klik Bagian ini Bagian ok Nah ketika anda sudah memasukkan Semua daftar pustaka Yang anda jadikan Rujukan dalam Skripsi Tesis dan disertasi anda Secara otomatis Akan nampak Di bagian sebelah kanan ini Nah ini hanya Sekedar contoh yang pernah Saya masukkan Saya masukkan Nah ketika kita ingin Memasukkan ini Di daftar pustaka Secara otomatis Maka kita tinggal Klik reference Ini bagian reference Baru kita tinggal masuk Pada bibliografi Kita tinggal klik Kita tinggal pilih Salah satunya reference Maka secara Otomatis Ini akan muncul Seperti ini Nah sangat mudah sekali Untuk menggunakan referensi Menggunakan word Daftar pustaka ya Nah cara yang kedua Bagaimana kita menggunakan Secara online Kita tinggal klik Google Scholar Ini Google Scholar Nah ketika yang nampak itu Yang tampak itu Bukan Google Scholar Atau yang tampak itu Google Cendikia Itu sama saja Google Cendikia Dengan Google Scholar Itu sama saja Cuma perbedaan kata Ada bahasa Inggris Ada bahasa Indonesia Nah coba kita klik Google Scholar Nah anggaplah kita ingin Menggunakan referensi Dari tulisan Suar D Ini ada beberapa tulisan Yang saya tulis Anggaplah kalian ingin Menjadikan tulisan saya Sebagai referensi Ketika anda sudah masuk Di Google Scholar Tinggal klik nama saya Nama jurnalnya Juga bisa Anggaplah kita sudah Menemukannya Anggaplah ini Ada tulisan Yang dipublikasikan Di JED Jurnal Etika Demokrasi Maka tinggal anda klik Tanda kutip 2 ini Nah tinggal pilih Salah satu Jenis kutipannya Apa kita menggunakan MLA Apa menggunakan Apa Atau menggunakan ISO Yang umum digunakan Terutama di Universitas Memanai Makassar Cuma menggunakan Jenis apa Kita tinggal klik Baru klik kanan Klik copy Baru kita kembali Ke sini Baru jangan Sangat mudah Kita tinggal copy paste Nah ini sudah ada Muncul referensinya Nah anggaplah kita kembali lagi Kita cari referensi yang lain Misalkan masih Masih mau Memasukkan Daftar pustaka Dar tulisan saya Nah misalkan tulisan saya Seperti Ini Dipublikasikan Di ST Nah caranya Untuk memasukkannya Dalam daftar pustaka Tinggal klik Bagian kutip Oke Tinggal klik Bagian apa Nah tinggal copy Kita tinggal kembali Ke sini Baru tinggal copy paste Jadi caranya Sangat mudah sekali Ini Cara yang kedua Menggunakan Google Scholar Cara yang ketiga Adalah Menulis daftar pustaka Menggunakan Mendeley Nah caranya Sangat mudah Nah Namun sebelum Menuliskannya Di daftar pustaka Seperti biasa Terlebih dahulu Kita harus Mengutip Tulisan Dari Setiap artikel Yang kita Menjadikan Sebagai referensi Sebagai contoh Pada video Kini Misalkan Kita ingin Mencari tulisan Terkait Pendidikan karakter Kita tinggal Klik Reference Insert citation Go to Mendeley Nah Anggaplah Disini ada Beberapa tulisan Terkait dengan Pendidikan karakter Anggaplah Kita ingin Ambil ini Kita Klik Bagian Tanda kutip 2 ini Oke Sudah masuk Anggaplah Kita menggunakan Pendapat Menurut Jadi Kita Ambil Pendapat Dari Setia Nensi Tahun 2017 Pendapat Yang lain Misalkan Kita ambil Sedangkan Menurut Menurut Siapa Kita cari Dulu Tulisannya Yang lain Anggaplah Menurut Ini Kita Klik Ini Kembali Tanda kutip 2 Citation Oke Menurut Jamal Dan Kawan Kawan Tahun 2015 Anggaplah Ini Sudah Kita Tulis Di Daptar Di Bab 1 Maksud saya Atau Bab 2 Nah Bagaimana Memasukkannya Di Daptar Pustaka Ini Bagian Daptar Pustakanya Ini Bagian Kita Tinggal Klik Bagian Di Bawah Sini Dimana Kita Mau Tempatkan Itu Baru Klik Reference Baru Insert Bibliography Oke Secara Langsung Dia Sudah Muncul Dokter Pustaka Yang Kita Sudah Kutip Tadi Menggunakan Aplikasi Mendeley Nah Inilah Tiga Cara Yang Mudah Untuk Menulis Daptar Pustaka